Selamat menikmati Udah siap Yuk kita mulai Bangkit berdiri semuanya Tuh masih rebahan Ayo ayo bangun Bangun dulu Kita mau bangkit berdiri Kita mau memuji Tuhan Disini ada kakak Michelle Ada aku Kak Aldi Terus ada Kak Ari Dan juga Kak Nelson Oke deh Yuk kita mau bangkit berdiri Kita mau memuji Tuhan Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Biarlah nama Tuhan dipuji Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji 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 Hai sekali lagi Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Dari terbit matahari sampai pada masuk Dimana nama Tuhan dipuji Puji Tuhan Puji Tuhan Dari terbit matahari sampai pada masuk Dimana nama Tuhan dipuji Jangan nama Tuhan dipuji Jangan nama Tuhan dipuji Puji Tuhan Oke deh adik-adik semua silahkan duduk Yuk kita mau sama-sama fokuskan hati kita Kita mau lebih serius lagi Kita mau angkat satu buah penyembahan Aku tak akan menyalahkan Dalam segala pertama Tuhan punya rencana Yang lebih besar Semua yang terpikirkan Apapun yang kau berbuat Tidak ada maksud jahat Seperti itu ku lakukan Semua denganmu Tuhan Ku tak akan menyerah Pada apapun juga Sebelum ku coba Semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Kepada kehendakmu Kepada kehendakmu Kepada kehendakmu Hatiku percaya Tuhan punya rencana Dalam segala perkara Tuhan punya rencana Yang lebih besar Semua yang terpikirkan Semua yang terpikirkan Semua yang terpikirkan Apapun yang kau berbuat Tak ada maksud jahat Tak ada maksud jahat Sebab itu ku lakukan Semua denganmu Tuhan Tuhan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakku. Hati ku percaya Tuhan punya rencana, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakku. Kepada kehendakku, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Kepada kehendakku, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hati ku 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 percaya Tuhan punya rencana. Sukat cipaku kini penuh Padanya ku berserah Pada Yesus Allah yang hidup Padanya ku berserah Engkau sumber kehidupanku Oh, suka cipaku Pam-pam-pam-pam Sejak ku jumpa Yesusku Oh, suka cipaku Pam-pam-pam-pam Ku temukan jurus aman Dia mengasihi aku Bahkan mati bagiku Suka cipaku kini penuh Padanya ku berserah Pada Yesus Allah yang hidup Padanya ku berserah Engkau sumber kehidupanku Oh, suka cipaku Pam-pam-pam-pam Ku temukan jurus aman Dia mengasihi aku Buatkan mati bagiku Suka cipaku Suka cipaku Gini penuh Suka cipaku Suka cipaku Gini penuh Suka cipaku diingatkan adik-adik ya, untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan dapat mentransfernya lewat rekening yang sekarang terserah di layar adik-adik atau mungkin nanti ada di akhir ibadah dan jangan lupa untuk adik-adik selalu mengikuti kebaktian anak Tabernakal Kasih setiap hari minggu di Youtube channel Tabernakal Kasih dan juga adik-adik diundang untuk ikut bergabung dalam Zoom, santai bersama kata setiap hari Rabu pukul 7 malam adik-adik juga bisa share link ibadah kata ini kepada teman-teman adik atau share link Zoom setiap hari Rabu kepada teman-teman adik-adik ya ya adik-adik sekarang kita akan angkat satu penyembahan ku percaya janjimu singguh besar setiap hari Rabu kau nyatakan bagiku kau Bapak yang selalu mengerti mengerti isi hatiku kemuliaan engkau janjikan aku tetap percaya ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku ku berserah di dalam kekuatanmu ku berserah di dalam kekuatan ku percaya ku percaya sungguh besar setiamu kau nyatakan bagiku kau Bapak yang selalu mengerti isi hatiku kemuliaan kemuliaan engkau janjikan aku tetap percaya ku percaya janjimu ajaib janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku ku berserah di dalam kekuatanmu ku berserah di dalam kehidupanku ku berserah di dalam kekuatanmu Ku percaya Ku berserah Di dalam kekuatanmu Ku percaya Ku berserah Di dalam kekuatanmu Ku percaya Semoga bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa Ya Bapak di surga, kami percaya Tuhan Bahwa kami punya Allah yang besar Kami mau menyerahkan seluruh hidupan kami ke dalam tanganmu Tuhan Kami mau berserah kepadamu Tuhan, hanya kepadamu Tuhan Karena kami percaya Kau satu-satunya Allah yang dapat menolong kami ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firmanmu ya Tuhan Berbicara kepada kami Tuhan Biarlah segala firman yang akan kami dengar nanti dapat kami terima Tuhan Dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kami siap untuk mendengar firmanmu ya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Silahkan duduk adik-adik Shalom adik-adik, halo Sekarang tiba saatnya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan ya Selain siapin alkitabnya, tentu harus siapin alkitab Kali ini kakak mau minta adik-adik untuk siapin juga Satu lembar kertas dan alat tulis Coba diambil dulu Udah? Udah siap? Satu lembar kertas dan alat tulisnya Jangan lupa Nah sekarang untuk apa sih kak? Nih kakak mau minta adik-adik Untuk coba tulis setiap orang itu Pasti deh punya impian Impian itu apa? Impian itu sesuatu yang kita inginkan Sesuatu yang adik-adik harapkan Yang adik-adik pengenin banget Pasti punya kan? Coba adik-adik tulis dong Impian adik-adik di kertas ini Nih kakak bagi jadi tiga ya Udah siap? Yang pertama Coba adik-adik tulis Hal yang ingin adik-adik dapatkan Misalnya adik-adik pengen Mainan baru Beli game baru Atau beli diamond dalam game Atau pengen lagi pengen suatu makanan Tulis deh bebas Tulis suatu hal Suatu barang Atau segala sesuatu yang adik-adik ingin dapatkan Sudah Sudah Kalau sudah Kita lanjut Ke poin kedua Kalau tadi barang Sekarang kakak minta adik-adik tulis Hal yang ingin adik-adik lakukan Jadi misalnya Aduh udah lama banget pandemi Aku pengen banget liburan Sama teman-teman Coba ditulis di kertas itu Nomor dua Liburan Sama keluarga Piknik Atau Lagi pengen Apa ya kak? Lagi pengen nonton bioskop Boleh tulis Coba Coba adik-adik tulis Apa yang adik-adik ingin lakukan Bisa kan Sudah Oke Kalau sudah Kita lanjut yang ketiga nih Yang ketiga adalah yang Ya yang paling cukup berat lah Coba tulis Hal yang adik-adik cita-citakan Jadi Nanti kalau udah besar Adik-adik pengen jadi apa sih? Misalnya ingin jadi pemain musik Atau pengen jadi Pembuat game Pengen jadi dokter Coba ditulis deh Apa sih cita-cita adik-adik Di masa depan? Udah pada punya kan? Cita-cita Coba ditulis deh Apa sih kira-kira Aku kalau udah gede Pengen jadi apa sih? Oke Sudah ditulis di kertas Nah Mungkin Setiap dari kita Pasti punya jawaban yang Berbeda-beda Tapi yang sama adalah Semua hal yang tadi kita tulis tuh Ya pengennya terjadi Kak Pengennya menjadi nyata Dan itu adalah hal yang wajar Setiap orang memiliki Impian Memiliki keinginan Harapannya masing-masing Dan Tuhan ingin kita Menjadi anak-anak Yang selalu Berusaha Untuk menggapai Semua impian itu Tuhan ingin kita itu Tidak menyerah Tuhan ingin kita selalu Semangat Selalu kerja keras Untuk mencapai impian Yang tadi kita tulis Hal ini Sesuai dengan Firman Tuhan Yang beberapa waktu lalu Dibawakan Masih enggak Tuhan Ngajarin Supaya kita menjadi Anak-anak yang Terus berusaha Namun Ada satu hal nih Adik-adik yang Tidak boleh Adik-adik lupa Di samping Kita berusaha Kita Mengejar Impian kita Yang tadi kita tulis Di sini Di samping Kita melakukan Yang terbaik Kita harus Menyerahkan Semuanya Kedalam tangan Tuhan Alias Berserah Bukan menyerah Kalau menyerah itu Artinya kita Tidak melakukan Apa-apa Firman Tuhan Yang hari ini Disampaikan Adalah ingin Mengajar adik-adik Untuk berserah Atau Menyerahkan Semua Impian kita Keinginan kita Kepada Tuhan Atau Bahasa santainya Itu gini Ya terjadilah Sesuai dengan Yang Tuhan inginkan Terjadilah sesuai Dengan Kehendak Tuhan Saja Nah Karena adik-adik Menyerah Dan berserah Itu Dua hal Yang jauh Berbeda Adik-adik Masih ingat gak Cerita Lomba lari Antara dua hewan Dua binatang Yaitu Lomba lari Antara Kelinci Dan kura-kura Ada yang tahu Cerita itu Kita tahu ya Kelinci itu Terkenal dengan Binatang yang Suka melompat Jadi kalau lomba lari Pasti lebih cepat nyampe Sedangkan kura-kura Itu jalannya Sangat Lambat Nah adik-adik Walau demikian Kura-kura Itu Tetap Berusaha Dia tidak Menyerah Dan Yaudah deh Gak usah ikutan lomba Dia diem di tempat Meratapi keadaannya No Kura-kura Tidak seperti itu Kura-kura itu Tetap melakukan Pertandingan itu Dia tetap berusaha Melakukan yang terbaik Dia tetap berjalan Berjalan Dan berjalan Walaupun dia lihat Aduh Kelinci-nya Udah sampai sana Aku masih disini Kura-kura itu Tidak menyerah Melainkan dia tetap Berusaha Berusaha Sambil Berserah Siapapun Pemenangnya Pokoknya Aku sudah melakukan Yang terbaik Dan Kita tahu Setelah Kura-kura itu Terus berjalan Terus berjalan Dan Yang menang Akhirnya adalah Si kura-kura Kenapa bisa Kura-kura yang menang Adik-adik carinya Nanti aja ya Setelah Firman Tuhan ini Nah Jadi intinya Berserah Dan menyerah Itu berbeda Kalau menyerah Dari awal Kita sudah 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 Tidak mau berusaha lagi Udahlah Nggak usah Kita nggak ada usaha Kita tidak melakukan Apapun Untuk meraih Impian itu Nah Sedangkan yang Tuhan Inginkan di sini Adalah Tuhan ingin Kita tetap Berusaha Kita tetap Mengusahakan Kita tetap Berjalan maju Untuk mencapai Mimpi kita Di samping itu Tapi kita tetap Menyerahkan Kita menyerahkan Seluruhnya Kedalam kehendak Tuhan Terserah Tuhan saja apakah impian ini terjadi, apakah cita-cita ini sesuai, itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan itulah yang namanya berserah adik-adik, sesuai dengan yang terpulis di Amsal 16 ayat 3 kalau adik-adik baca Amsal 16 ayat 3 disitu dikatakan bahwa serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu serahkanlah setiap perbuatan kita ke dalam tangan Tuhan, mulai dari hal kecil, sampai ke hal-hal besar seperti tadi cita-cita atau jurusan sekolah, atau hal-hal besar lain yang nanti akan adik-adik hadapi di masa depan serahkanlah semuanya itu ke dalam tangan Tuhan kita harus percaya penuh kepada Tuhan, kita harus percaya penuh kepada rencana Allah karena ia itu memiliki Tuhan kita itu memiliki rencana yang terbaik dalam hidup kita dia tahu masa depan kita gimana dia tahu mana yang baik mana yang buruk mana yang mencelakakan mana yang tidak dia tahu semua untuk itu kita harus menyerahkannya kita harus berserah kepada Tuhan kita menyerahkan impian kita ini ke dalam tangan Tuhan coba adik-adik baca lagi yuk kitabnya dibuka lagi sekarang bukanya di 1 Petrus 5 ayat 7 serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu jadi kenapa sih kita harus berserah kepada Tuhan disini dikatakan sebab ia yang memelihara kamu Tuhan lah yang memelihara hidup kita ingat adik-adik kita itu manusia yang terbatas kita tidak punya pintu kemana saja yang bisa melihat masa depan kita gimana tetapi Tuhan kita maha tahu Tuhan kita itu tahu masa depan kita gimana bisa saja apa yang kita rancangkan ini apa yang kita tulis tadi disini itu kedepannya menjadi suatu hal yang buruk nih kakak kasih contoh misalnya adik-adik ingin berlibur adik-adik pengen banget berlibur karena sudah lama harus diam di rumah boleh gak punya keinginan itu boleh saja sih tetapi serahkan ke dalam tangan Tuhan adik-adik doakan dan kalau misalnya Tuhan larang adik-adik harus nurut karena bisa saja karena adik-adik berlibur nanti disana adik-adik bertemu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab tidak pakai masker tidak menjaga jarak lalu adik-adik terserang virus Tuhan tahu apa yang akan terjadi di masa depan maka dari itu adik-adik harus mempercayakan impian adik-adik ke dalam tangan Tuhan karena apa yang kelihatannya bagus menurut kita saat ini seperti gambar yang ini sekarang kakak tayangkan dari luar apel ini kelihatannya bagus apel ini terbungkus emas tetapi lihat dalamnya dalamnya apel itu ternyata sudah busuk nah bisa jadi apa yang kita rancangkan saat ini mungkin memang kelihatannya baik untuk kita mungkin kelihatannya memang bagus cocok untuk kita tetapi belum tentu makanya karena kita serba tidak tahu kita manusia yang terbatas maka dari itu yuk serahkan impian kita harapan kita ke dalam tangan Tuhan berserahlah secara penuh kepada Tuhan beriman kepada Tuhan sekalipun dalam berserah itu mungkin ada proses yang harus kita jalani misalnya ternyata yang Tuhan inginkan itu yang Tuhan nyatakan itu tidak sesuai dengan impian kita loh kok Tuhan kok jadinya gini sih kok Tuhan jadinya gak sesuai dengan aku inginkan nah kita tetap harus berserah kepada dia kita tetap harus percaya beriman kepada dia mungkin melalui peristiwa itu mungkin melalui proses itu adik-adik dibentuk menjadi anak-anak yang lebih taat yang lebih beriman dan akhirnya adik-adik menjadi pribadi yang lebih baik sampai nanti nyampe di titik yang sesuai dengan rencana Tuhan kita harus tetap nurut kepada Tuhan walaupun dalam proses berserah itu mungkin akan ada yang tidak sesuai dengan harapan kita tetapi ingat Tuhan itu tahu kok yang terbaik untuk kita maka dari itu kita harus tetap berserah saja kita harus percaya kita percaya karena kita tahu Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang baik nah adik-adik sebelum Tuhan mengajarkan kita untuk berserah seperti melalui firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh kepada kita Tuhan Yesus sendiri sudah mencontohkan bagaimana berserah itu ingat gak adik-adik saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani itu tuh kapan sih Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani itu sebelum Tuhan Yesus ditangkap nah ia berdoa kepada Bapak ia berdoanya apa isi doa Tuhan Yesus adalah ya Bapak kalau engkau berkenan kalau engkau mau melalukanlah cawan ini daripadaku tetapi akhir dari doa Tuhan Yesus itu sendiri adalah tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi seperti yang tertulis di Lukas 22 ayat 42 nah melihat dari doa Tuhan Yesus nih adik-adik Tuhan Yesus itu sudah melakukan tugasnya dengan baik ia sudah melakukan kehendak Bapak yaitu turun ke bumi ini sebagai anak Allah dan selama di dunia dia melakukan banyak hal yang membuat banyak orang mempercayai Allah banyak orang memuliakan Allah dan dia tidak melakukan dos tetapi di samping Tuhan Yesus sudah melakukan yang terbaik ketika Tuhan Yesus mengutarakan keinginannya mengutarakan harapannya Tuhan Yesus tidak memaksa Tuhan Yesus tetap berserah kepada rencana Bapak seperti yang tadi dikatakan bukan kehendakku yang terjadi melainkan kehendakmu saja yang terjadi maka dari itu kalau Tuhan Yesus saja sudah memberikan contoh bukti nyata bagaimana itu berserah masa kita anak-anaknya tidak mau sih maka dari itu yuk adik-adik mulai hari ini serahkanlah semua keinginan semua harapan semua impian adik-adik ke dalam tangan Tuhan dan adik-adik boleh mengutarakan impian itu kepada Tuhan melalui doa tetapi ingat bukan rencana aku Tuhan yang terjadi melainkan rencana mulah karena kita tahu Tuhan lah yang memelihara hidup kita Tuhan lah yang tahu apa yang terbaik hidup kita setuju? yuk yuk sekarang kita buka ayat hafalan kita hari ini diambil dari ayat yang tadi kita baca Lukas 22 ayat 42 bagian B supaya adik-adik ingat selalu dan adik-adik bisa menyelitkan ayat hafalan ini dalam doa dikati Lukas 22 ayat 42 bagian B kita baca bersama satu dua tiga tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmulah yang terjadi sebab itulah bentuk dari berserah bukan kehendakku ya Tuhan bukan kehendak kakizia bukan kehendak adik-adik sebutkan nama adik-adik melainkan kehendak Tuhan lah yang terjadi amin yuk sekarang di tangan tutup mata kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan terima kasih Tuhan kami mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini engkau mengajarkan kami untuk berserah Tuhan menyerahkan penuh semua impian semua harapan semua cinta-cinta kami ke dalam tangan engkau karena kami tahu Tuhan engkau lah yang memelihara hidup kami engkau lah yang terlebih tahu apa yang terbaik untuk setiap kami kami percaya kepadamu Tuhan kami ingin selalu beriman kepadamu seperti yang sudah Tuhan Yesus contohkan Tuhan bukanlah kehendakku yang terjadi melainkan kehendakmu terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini hanya dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur sama-sama katakan amin selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati dadah Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati dadah selamat hari minggu selamat hari minggu selamat hari minggu selamat hari minggu